musik 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 KASIC Vespa Sprint dan kamiarder Oke guys, jadi hari ini Ini gue kedatangan lagi nih Tamu yang gue paksa Untuk motornya sedikit di review nih guys Jadi berhubung kemarin Gue udah ngelarin dan Mengkonsep satu unit Vespa tua gue Yang ibaratnya project candi Gue kasih nama Monica Kalian bisa cek di vlog sebelumnya Itu adalah Vespa kuning yang gue Rakit secara aliran Street racing Mungkin ya, kalau di dunia mobil Gue selalu menyebut mobil-mobil yang Menggunakan, apa nih, stripping-stripping Gayanya tuh udah bukan Orion lagi tuh, ke arah Racing guys, jadi si Monica itu Lebihnya ke arah street racing guys Namun, berhubung kemarin Gue menitipkan Monica Dan Akhirnya udah gue riding, sampe kelar Udah masuk vlog Nah, gue minta nih, sang owner Dari bengkelnya sendiri untuk Motornya di review sekarang, jadi Ini adalah satu unit Pemiliknya Mang Aris Aski Scooter Ini yang punya motor Legendaris satu ini Yang tentunya gak cuma-cuma Dimodif sedemikian rupa guys Karena kenapa gue bisa bilang Ini udah tampilannya tuh Emang klasik guys Tapi klasiknya tuh Klasik siluman menurut gue Nah, tentunya Seperti apa speknya Akan gue review Dari bagian depan Belakang Eksterior Dan tentunya Ke wilayah mesin Nah, buat kalian yang seneng Sama rakitan-rakitan seperti ini Kalian boleh kepoin aja Langsung Instagramnya Aski Scooter Di bawah ya Jadi langsung aja add Dan tentunya Gue mulai dari Part yang pertama Yaitu eksterior guys Nah Yang pertama kalian bisa lihat disini Ini adalah unit restorasian Alias chat Ulang Kalau gue lihat kodenya sendiri Ini warnanya tuh silver Yang gue bisa pastikan Bahwa ini namanya Satelit silver guys Kalau di chatnya Kode warnanya itu Satu Dan yang kedua Kalau kalian mau lihat lagi Ini di wilayah perhandelan Dan batok atas Kita bisa lihat Bahwa yang mencolok banget Pastinya kalian lihat Ini sudah digantikan Dengan LED bar Yang mampu Menerangi perjalanan Kalian Jadi emang belum daymaker Hanya diganti Bohlamnya saja guys Nah Yang kedua part Yang menarik menurut gue Ini part handle nya Keren banget Ini bentuknya masih klasikan banget Dan tentunya fungsinya jelas Karena gue bisa akuin Dan gue bisa bilang bahwa Ini salah satu Vespa Yang membuat Gue tuh bisa Apa nih Bangkit lagi Pengen bermain Vespa Klasik guys Nah Ini adalah handle SIP Dan tentunya ada sedikitnya Pengkustoman Di wilayah pernya Agar si handle itu empuk banget Jadi ini gak kalah Dengan motor-motor kalian Yang zaman now ya Ini empuk banget Kopling nya Dan wah Bahannya keren banget Aluminium Yang bermerek SIP guys Jadi ini SIP nya tuh Kalau kalian beli satu paket Itu udah dapet Rem Dan Kopling Jadi ini menurut gue Enak banget Dan empuk banget nih guys Kalian bisa lihat Ini empat Jari gue Ini dua Ini satu guys Jadi ini udah dipastikan Bahwa Vespa ini Akan mengoper secara cepat Dan nyaman Dan Gue bisa bilang sih Ini salah satu Vespa Idola gue Selama gue hidup Selama gue merakit-merakit Vespa guys Nah Lanjut Part yang ketiga Adalah di wilayah Gas spontan Apa gunanya gas spontan? Yaitu Mempercepat kalian Dan Memberi Apa nih Lebih cepat di Wilayah kalian Saat mengokang gasnya Jadi lebih direct ya Gak ada namanya delay-delay lagi guys Ini Menurut gue Satu part yang gak Terlalu mencolok Yang terjadi Namun Efeknya Slebeo guys Gue udah coba sendiri Dan gokil banget Nah lanjut lagi Di wilayah Masalah depan Ini kalo kayak kaki Sendiri Kalian bisa lihat Bahwa ini Ukurannya masih Tetap sama Hanya saja Masalah velgnya Sudah diganti Jadi kalo bahasa Vespa ya Itu velg Velg itu Ternyata cuman Beli ininya doang guys Ini menggunakan Lipsnya tuh Kalo di dunia pelak mobil Ini namanya lips ya Lips dan barrel Jadi gue langsung sebut aja Ini lipsnya Menggunakan merek SIP Yang Bentuknya tuh Apa nih Polisnya guys Ini keren banget Klasikannya masih dapet banget Dan dibalut dengan Ban bed legs guys Di upsize satu ukuran Jadi tampilannya seperti ini Dan donatnya keren banget Nah Berhubung ini bed legs Gue bisa lihat ada tulisannya Made in Japan Gue kasih tau lagi Ini adalah Vespa Boleh merek Itali Tapi rasanya Jepun guys Kenapa gue bisa bilang begitu Kita langsung bisa lihat Nanti setelah gue buka Tepong kanan Tapi berhubung gue Masih belum buka Tepong sebelah kanan Gue masih pengen lanjut lagi Apa aja yang dikerjain Secara eksterior Let's go Jadi Part yang keberapa nih Gue bilang nih Ini joknya Gue langsung bisa bilang Ini udah diganti Dengan model-model Kayak Semi Cavy Racer guys Ini mereknya Aquila Yang membikin Kalian tuh dari Sisi belakang Kalau Vespa Sprint tuh Biasanya Dia lurus ya guys ya Joknya tuh Permukaannya tuh lurus Atau enggak Ada yang di modif Dua Double seat Tapi karena ini pengen Mencangkok Desain single seat Namun tetep Classy Sampai akhirnya Ini digantikan Dengan jok Merk Aquila guys Nah lanjut lagi Kalau kita lihat Di wilayah Pertengkiannya Gue bisa bilang Ini enggak Terlalu banyak Yang dimodif Hanya Yang seperti Di vlog sebelumnya Kalian kalau ganti-ganti Jok guys Itu perlu banget Yang namanya Beli Ini Benda sekecil ini Ini namanya Apollo Apollo itu adalah Penada untuk Apa nih Menahan ya Si jok depan Eh si jok depan Si jok motor kalian itu Tidak menabrak Ke Frame body kalian nih Jadi enggak ada yang namanya Baret-baret Nah kalau Vespa Gue yang sebelumnya Itu baret-baret banyak Karena cuma diganjel Pakai Baut guys Bayangin Dengan badan segede gue Dan ibaratkan Kalau setiap ada orang riding Beban ketahan Itu pasti lecet Dan jok ini Akan selalu bergerak guys Namun Dengan adanya Apollo Ini akan menahan Jadi kalau emang joknya Bergerak juga Ini tuh jok tidak akan Menyentuh wilayah Frame body Jadi aman Set kalian tuh Tetap Glowing Shimmering Splendid Lanjut guys Jadi Mungkin juga gue Nggak bisa Panjang lebar Kalau untuk masalah Eksterior Karena nggak disalahin juga Bahwa Mang Aris ini Nggak mau terlihat Seperti motor Terlalu custom guys Namun namanya ibarat Mang Aris ini Serius di wilayah Permesinan Jadi mesinnya Yang akan kita buka sekarang Let's go Kita kasih tau Isinya Seperti apa guys Oke Oke Lepas Maaf 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 Mang Aris Lepas Maaf Tapi nggak apa-apa Emang Gue sekalian mau pamer Ini sebenernya udah digantikan Dengan persamaan karet guys Yang bermerek Dan moto Jadi Kalau Vespa Vespa itu Pastinya akan Apa nih Selalu ada kendala Soal kerapatan Saat tepong itu menutup Itu adalah Masalahnya Kendalanya di karetnya Biasanya karet-karetnya itu Udah getas Kalau nggak retak Bahkan hilang Nggak pake Nah Ini guys Gue berhubung Udah ngebuka Tepong sebelah kanan Yang gue bisa bilang tadi Ini Vespa rasa Jepangan Yang membuat Ini motor tuh Bisa dibilang Kenceng banget guys Jadi Nggak akan nyangka banget Dengan Vespa klasik ini Bisa ngejar Motor-motor metik kalian Bahkan Menempel CC-CC Motor injeksi yang Kapasitas 250 cc Mungkin guys Ini Mampu banget Karena gue udah Coba sendiri Nah Yang mungkin Kelihatan banget Kalian bisa bilang Ini wilayah Silver-silver Ini apa Ini adalah Velocity Kenapa ada Velocity Di Vespa Karena Balik lagi guys Kalian itu Namanya dunia zaman sekarang Semakin berkembangnya Ilmu Dan riset Sampai akhirnya Si Vespa ini sendiri Dengan basic mesin Vespa Bisa kita cangkok Dengan menggunakan Karburator Jepang Yang berukuran 28 Ini namanya Karbur PWK 28 Ditambah lagi Ini ada cutikan Untuk gas spontannya Yang membuat Responsi gasnya Juga lebih Enteng banget Dan menambah Looksnya Menurut gue Ini glowing banget Ini keren banget Dan ditambah lagi Ini custom intake guys Karena si Vespa itu Nggak diperuntukkan Karbunya Sama dengan Karbu Jepang Sampai akhirnya Dicangkok lah Namanya Adapter intake Ini guys Ini Adapter intake Untuk karbu Jepang Yang dimasukkan Ke mesin Vespa Ditambah lagi Dengan penampung udara Ini keren sih Kalian pasti bisa temukan Di motor apa nih Ini motor legend Gue langsung sebut Ini penampung udaranya Punya Novadas guys Jadi kalian bisa lihat Bahwa ini Looksnya Padet banget Dan Killer Engine banget Menurut gue Menurut kalian gimana Boleh dibawa Mungkin gue disini juga Akan memanggil Para suhu-suhu Vespa Disini emang kita Pengennya lebih Ke arah Sharing-sharing bareng Guys Sharing bareng Tuker ilmu Boleh komen juga guys Karena menurut gue Ilmu Vespa itu Yang ibaratkan Bener-bener Custom Jadi nggak ada ilmu pasti Ilmu riset Ilmu custom Sampai akhirnya Gue lihat juga Ada Vespa di Bali Yang mencangkokkan headnya Dengan head ninja RR guys Atau nggak ninja kiss Itu udah yang What Crank case Blok mesin Dikawin-kawinin semua guys Jadi mesin kenceng Gearbox nggak kuat Jebol Gearbox Bagus Mesin nggak kenceng Sama aja bohong Jadi nggak ada ilmu pasti Dan semua itu Semua mengandalkan Riset-riset Yang harus Di develop tuh Nggak bisa cuman kayak Satu sampai dua bulan Itu lama banget Dan tentunya Kalau kalian mau lihat ini Spek mesinnya juga Jeroannya mungkin Gue nggak bisa Open racikannya Seperti apa Yang jelas ini juga Masih under research Yang tentunya Magnetnya Ya semuanya lah Ini udah ada part-part Yang diganti dengan Punya Vespa Excel Nah jadi kalian Jadi kalian kalau mau tahu-tahu Jeroannya seperti apa Ya seperti ini guys Yang gue bisa bilang Ini suaranya juga Jadi enak banget Dan tarikannya Amazing banget guys Percaya gue Nah Ditambah lagi Dengan adanya mesin Yang udah kita Ibaratkan present Dioprek Dengan mengaris Seperti ini Kaki-kaki pun Juga menjadi Salah satu Fungsi Oke diupgrade Dengan Bad Legs guys Pasti gripnya Enak banget Karena soft compound Ditambah lagi Ini sudah menggunakan Shockbreaker KYP Zeto Jadi ibaratkan Udah diganti semua nih Depan belakang Dan tentunya Pembuangan mesin Yang kenceng ini Harus ditunjang juga Dengan alur Pembuangannya Yang disebut Namanya adalah Kenalpot Kenalpotnya juga Udah diganti dengan Punya Jipeng Racing guys Jadi ini Kenalpot yang Legend banget Ibaratkan For Vesparis Mungkin ya guys Gue bisa ngomong begitu Nah Biar lebih Afdol lagi Mungkin gue akan Nyalain motornya Dan kasih tunjuk ke kalian Gimana Suaranya guys Let's go Belum mau nyala guys Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi menurut kalian Yang gimana Rakitan Rakitan mesin Seperti ini Kayaknya menurut gue sih Oke banget Selebe banget guys Karena kenapa Gak ada yang namanya Keluhan di Vespa Itu namanya Karburatornya Kadang-kadang Suka menghambat Jalur bensin Itu yang bikin motor Itu kayak Lost power Berbet Pengen mati Tapi ini gara-gara Karbu Jepang guys Ini menurut gue Yang ibaratkan Ide yang luar biasa Dan dapat Menaikan performa Motor kalian sendiri Jadi Oke atau enggak nih Vespa rasa Jepangan nih Jadi Vespa rasa ninja Mungkin kali ya Gue speechless Dan yang jelas Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena speknya Gue udah buka Dari luar sampai dalam Seperti ini Mungkin buat kalian juga Yang pengen ngerakit Vespa Mau ngerestorasi Chat Kita bisa Langsung aja Contact di At Earth Underscore Premium Karena kita disini Juga lagi mengerjakan Beberapa Bukan beberapa Tapi lebih tepatnya Banyak projek Vespa Yang kita lagi chat disini Kita restorasi Abis-abisan guys Jadi langsung aja Cek Dan Follow Instagramnya Ada disini nih Ya Di At Earth Underscore Premium Jadi gitu guys Kalian boleh cek aja Dan tentunya Kalian mau ngerakit Vespa Restorasi Secara mesin Itu kalian boleh cek Langsung Nih Suhu Aski Scooter Mas Aris Ini keren banget Dan gue bilang Jujur Jujur Li banget Ini Motor Yang Meracunin Diri gue Untuk bermain Vespa Klasik guys Jadi ini udah Trusted banget Gue udah review Gue udah seneng banget Gue dapet kesempatan kali ini Dan tentunya Kalian boleh cek 7 Instagram kita Yang menjadi 8 Ada Di Earthspace Instagramnya ada disini Guys Buat kalian yang mau ngopi senja Pengen Dead night Bucin Apapun lah Sebutannya itu Kalian boleh langsung aja Follow dan coba Tempat kita disini Oke Mungkin hari ini Soal Vespa Rasa Jepangan Nga jowak Bab ledagan Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati